Halo teman-teman, gue calon DRA Gaming ya, kali ini gue mau memultiwarnai si Dante ya mau memultiwarnai si Dante, gue dapet Dante dari antar server, gue dapet satu dan gue kebetulan disummon eksklusif itu dapet si Dante ya, dapet si Dante, dan itu lumayan banget ya, dapet si Dante, jadi gue bisa memultiwarnai si Dante kayak gitu ya dan disini Dante udah gue mitosin ya, udah gue mitosin, tinggal gue upgrade ke multiwarna ya langsung kita promosiin, kita pake ini dulu, kita pake attack, oke nah kita multiwarnain si Dante ya kita multiwarnain si Dante karena gue udah dapet Dante si mitos ya terus gue butuh satu hero primitif buat ngetumbalin, dan kebetulan gue udah nge-setup emang ya udah gue set up ke Sibonair kayak gitu ya, oke langsung kita promosiin aja kita promosiin Dante ke multiwarna 3 ya, wah gila sih naik CP-nya bisa sampe 100 ribu ya level max jadi 290 HP naik sampe 90 ribu, terus attack-nya naik sampe 4000 lebih ya sampe 4000 lebih, oke kita langsung gas, multiwarna Dante oke, multiwarna Dante kebuka satu lagi ya, kebuka satu lagi nanti kita urus, bentar kita level up dulu ya, sampe mentok ke 290 ya, kita level up sampe mentok ke 290 apakah bisa bahannya cukup apa kagak ya coba, kayaknya gak cukup sih ya, bahannya gak cukup ya bahannya gak cukup run udah beres diok udah beres, oke tapi disini attack-nya masih gedean si Labis kayaknya 1, 2, 8, dan attack-nya masih gedean si Labis ya, jadi si Labis ini masih ngeluarin apa ya namanya pasif dia mana ya pasif dia, pasif dia itu nah ini saat duel dimulai, jika Labis adalah unit skutu attack tertinggi, maka bonus damage meningkat hingga 30% jika bukan, maka bonus damage terdapat hanya terdapatkan, jadi ketika Labis itu attack tertinggi ya, maka dia bakal dapat bonus damage tambahan ya, dan kalau dia bukan attack tertinggi, nanti dia cuma dapat efek burn 30% ya dan si Dante walaupun udah multi warna 3 dia udah multi warna 3, tapi attack-nya masih kalah sama si Labis jadi damage utama disini masih tetap si Labis ya damage utamanya masih tetap dipegang oleh si Labis ya damage utamanya masih besar di Labis soalnya kan jadi damage utama masih pakai si Labis ya kita cek, coba ke arena ya, coba ke arena CP kita cuma 5.100.000 bentar ya, bentar 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 eee, yop ini naikin HP, naikin attack, oke eee, kita kalau mau multi warnain lagi, kita lumayan butuh banyak banget dub ya bentar oke udah beres ya eee, kita ke arena dulu kita ke arena kita ke arena, coba kita battle ya eee ya, kita battle, kita masukin Dante kita masukin Dante biar ngobrak kabrik bagian belakang ya dan disini damage terbesar masih tetap dipegang sama si Labis ya masih tetap dipegang sama si Labis oke nanti ketika Dante full amarahnya maka dia bakal lompat ya udah gue jelasin eee si Dante di lain video ya lo liat, damage nya masih besar di si eee, Labis ya oke, dia lompat langsung ngebunuh satu ya begitu, lompat langsung ngebunuh satu, bangke emang ya hati hati kalau lawan Dante ya dan Dante ini masih masuk meta ya menurut gue ya masih masuk meta karena masih banyak yang ngebunuh ya ngebunuh dia digabungin sama bokeh tipe-tipe dark lain pun dia masih bagus ya jadi ya masih recommended sih dia dia masih recommended buat di up ya buat di up itu masih bagus banget ya oh roh belum kita pake pake instan aja ya kita pake instan kita pake cancer cancer kita pake cancer ini kita ganti dulu kita ganti ke eee, Leo mungkin kita ganti ke Leo dulu buat eee, dapetin oke oke damage terbesar sekarang sih eh bentar kita cek attack nya dulu kita cek attack nya itu masih 14 ribu sementara Labis udah 18 ribu ya jadi damage tertinggi disini masih tetep dipegang masih Labis ya tetep dipegang masih Labis masih tetep dipegang masih Labis kita coba attack lagi diantar server kita coba attack lagi diantar server aduh kok berat-berat ini udah berat-berat musuhnya udah berat-berat musuhnya coba kita lawan ini aduh gak dong pake DM soalnya mubadir ya mubadir kalo pake DM kita ke arena lagi oh kita ke menara aja kita ke menara kita ke menara apakah bakal nge-stuck ya kita coba ada si Labis aduh ini Labisnya harus kita bunuh dulu ya Labisnya harus kita bunuh dulu karena dimanapun Labisnya pasti sakit banget itu ya Labisnya pasti sakit banget dan si Kloy pasti langsung lompat oke kita coba duel aja dulu ya kita langsung duel si Kloy udah pasti lompat kesana dan Labisnya belum bisa ulti musuh oke Labisnya langsung rata ya Labisnya langsung rata gak usah pake lama ya ayo nanti lompat Petrolia makan Petrolia oke nanti lompat makan Petrolia ancas Petroliannya agak tebel soalnya ini Petroliannya agak tebel jadi karena geprek cuma seperempat darah anjir Petrolia ini emang bagaimana aja bung 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 lo liat ulti Labis aja di Petrolia cuma seperempat darah juga ya Petrolia ini emang badak banget sih gue udah pernah bikin video jaman dulu itu tentang Petrolia itu tentang supporter badak ya supporter badak ya dan sekarang itu ada supporter badak kedua yaitu katun wah wah itu bener-bener ngeselin ya supporter badak kedua itu lompat hajar ancas sekali lompat langsung mimisan musuhnya mentret mentret oke Bonaire Bonaire masih menang ini masih menang sorrrr ayo ayo lo gak bakal bisa menang lo ya gak bisa di skip ya gak bisa di skip kayaknya kedepan gue dante bakal labis dulu gue multi warnain tiga ya nanti bakal tetep second damage kayaknya karena buat damage utama itu mubadir mubadir juga damage dari si labisnya ya mubadir juga damage dari si labis karena nanti labis cuma ngasih efek burn doang ya gak ngasih efek tambahan damage jadi mubadir kayaknya ya jika ada si dante itu bener-bener diobrak kabrik ya lo lihat tuh dia langsung lompat ke belakang tau-tau ya ngebunuh peju pejuang salju oke dihidupin lagi tapi masih yuna ya barusan dihidupin lagi masih yuna oke dante kita mati tapi tenang karena masih ada yuna jadi bakal hidup lagi dan langsung lompat ngehajar oke aduh dateng-dateng langsung bikin kacau itu dante ya ada yang bilang dante itu kayak pitrus ya pitrus itu penembak misterius ya penembak misterius jadi ketika dia lompat tahu-tahu hilang bagian belakang belakang lu ya kalau nggak support jadi PS lu bakal kena karena dia itu ngincer yang darahnya itu paling dikit ya gitu ya bakal ngincer sama darah yang darahnya itu paling dikit pokoknya ya pokoknya lompat lah ya lompat sesuka diam kemana lah lompat tuh lihat support langsung diincer eh labisnya langsung diincer ya wah nggak berasa ancas tiga wah gila multi tiga sih emang makin oke sih ini si dante makin mantap makin mantap ya ya gimana lagi mau namanya juga free to play ya jadi harus sabar harus sabar bener-bener sabar buat ngebuil ya kalau lu nggak sabar ngebuil ya udah tinggal top up aja gitu kalau lu mau jadi free to play jadi beban developer ya lu harus main sabar ya guys ya lu harus main sabar bener-bener sabar ya oke kita cek fragment fragmentnya ada 100 sama 75 jangan dulu dah jangan dulu udah 270 semua ya 270 semua gue udah kelarin daily juga coba kita claim bonus dan disini gue juga udah udah kelar ya udah kelar disini ya coba kita tantang sekali dah oh udah udah gue pake ini udah gue pake tadi oke ya mungkin sampai sini dulu ya akhirnya dante gue bisa multi warna 3 ya dante gue udah bisa multi warna 3 dan gue tinggal setup equip setup roh ya rohnya nanti gue bakal masukin critical ya bakal gue masukin critical itu biar makin pedes ya begitu lompat langsung hilang musuh ya jadi bakal gue masukin critical lihat pistes bakal naikin critical dan juga Leo naikin critical juga jadi gue masih ke critical dulu kayaknya ya bakal fokus ke critical dulu dan giyoknya emang masih ya belum banyak yang merah ya pokoknya kedepannya bakal attack merah ya seenggaknya attacknya merah karena roh giyoknya gimana ya giyoknya gue pakein ke labis ya roh giyoknya gue pakein ke labis jadi dante masih pake set kuning dulu masih pake set kuning dulu karena kebanyakan gue masukin ke labis ya emang labis jadi debak utama di tim gua kayak gitu ya jadi sampai sini dulu ya dan runenya emang masih fokus ke labis juga ya run criticalnya masih gue masukin ke labis nanti bakal gue transfer tapi gak tau juga ya kayaknya masih nyaman masih labis soalnya oke thanks for watching see you next video akhirnya dante gue multi warna 3 ya guys ya 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 selamat menikmati